Terima kasih. Kita sebenarnya so surprise karena memang sebenarnya Mandiri ini di digital ini masih bisa dibilang newbie. Oke, tapi gak apa-apa. Kita cerita aja sedikit. Gimana sih jurni Bank Mandiri khususnya di digital campaign kaitan dengan YouTube. Oke, pada kesempatan ini mau cerita juga bahwa kita ini di Bank Mandiri itu punya dua channel di YouTube. Yang pertama channel Bank Mandiri itu sendiri dan Wira Usaha Muda Mandiri. Nah, untuk channel Bank Mandiri ini kita mulai masuk ke dalam YouTube itu di April 2012. Sedangkan untuk Wira Usaha Muda Mandiri itu 4 bulan lebih awal dari channel Bank Mandiri di akhir 2011. Nah, kalau misalkan untuk channel kita yang Bank Mandiri itu lebih kita ingin menginformasikan atau mengkampanyekan program atau produk dari Bank Mandiri itu sendiri. Nah, sedangkan Wira Usaha Muda Mandiri ini untuk meng-guider community-komuniti yang memang punya passion di, apa namanya, sebagai Wira Usaha Muda. Nah, selanjutnya mungkin disini saya ingin cerita sedikit mengenai strategi bagaimana sih kita memanage konten untuk channel kita di Bank Mandiri dan cerita mengenai kolaborasi kita dengan YouTubers. Oke, sedikit singkat saja bagaimana cara kita membuat konten di YouTube yang menarik dan para subscriber kita itu selalu balik lagi ke channel kita untuk menonton video kita. Nah, formula ini itu sangat simpel, kita menggunakan formula 3H. Hal yang pertama itu hygiene. Apa sih hygiene? Nah, ini adalah konten-konten yang memang kita taruh di channel kita, kaitannya ketika orang search mengenai Bank Mandiri atau program ataupun produk tentang Bank Mandiri. Nah, biasanya untuk hygiene ini, biasanya konten-konten itu seperti konten-konten yang tadi disampaikan Mbak Fero, tutorial ataupun tips, tutorial bagaimana menggunakan application dari mobile banking. Nah, hal yang kedua itu adalah hub. Nah, kalau hub ini adalah konten yang memang kita buat untuk menarik kembali orang-orang ke dalam channel kita. Biasanya hub ini kita buat seperti web series. Nah, untuk saat ini, konten hub yang kita punya itu memang saat ini kita sedang mengerjakan, bukan mengerjakan, sedang live satu web series yaitu yang ternama bekerjasama dengan Anji. Yang ketiga itu adalah konten hero. Apa sih konten hero? Nah, konten hero ini biasanya kita buat setahun dua kali untuk mendapatkan satu awareness yang lebih besar dari kedua hal yang sebelumnya saya sampaikan. Misalkan pada akhir tahun, kita akan membuat satu campaign year-end yang cukup besar. Kita akan membuat satu video yang objektifnya itu awareness untuk menarik orang ikut ke dalam program yang kita buat. Nah, mungkin di sini kita bingung. Kadang-kadang kita bingung. Gimana sih cara buat satu video yang menarik, yang menghibur. Jadi kan, karena itu terjadi sama saya, sama kami, di kantor juga. Gimana sih caranya supaya buat satu video YouTube yang tidak seperti TVC? Seperti itu. Caranya sangat mudah. Keep calm dan start collaborating. Nah, gimana? Ada dengan siapa kita berkolaborasi? Salah satunya adalah Edo Zell. Tadi juga sudah saya sampaikan dengan Mbak Vero. Nah, ini kami buat video ini di sekitar akhir Februari untuk satu event yang akan kita, apa namanya, kita buat di bulan Maret. Nah, event ini adalah event di Rang Usaha Muda Expo. Yang mana pada bulan Maret itu kita ingin mengajak anak-anak muda untuk datang ke expo kita. Nah, kita lihat siapa. Cerita apa di momen tersebut yang memang sedang booming? Pada saat itu, memang Mbak Vero itu sedang booming. Semua orang membicarakan mengenai bantu akib. Makanya kita angkat itu cerita bantu akib. Nah, kita kolaborasi dengan celebrity YouTube yang tadi saya sampaikan, Edo Zell, untuk kempen Wira Usaha Muda Mandiri. But somehow, kita masuk ke dalam top 10, dan itu menurut kami adalah satu bonus atas kerja keras teman-teman dan pihak Edo Zell. Mungkin key points yang bisa saya sampaikan di sini, satu, ketika kita mau memanage brand channel, kita memang harus menggunakan formulasi tiga hal tadi, hygiene, hub, dan hero. Dan kedua, kolaborasi itu is an option. Kalau memang kita tidak yakin dengan ide atau kreativitas dari kita sendiri, kita bisa ajak para YouTubers ini untuk berkolaborasi dengan pimpin kita. Satu hal juga yang cukup penting, ketika kita membuat suatu video YouTube, kita harus lihat dari sudut pandang viewers. Jangan dilihat dari sudut pandang terakhir, The Last Battle of the Waste, yang pasti itu harus inspiring, memberikan satu edukasi, dan yang terakhir, entertain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.